Selamat pagi Juragan-juraganku Kali ini Saya akan mereview Bagaimana Ikan diskus saya yang kemarin saya beli Sampai bisa gagal adaptasi seperti ini Ini Ciri-ciri Ikan diskus yang gagal adaptasi Jadi lihat Tuh Tampak layu Tidak segar Kemudian siripnya tidak mengembang Nah Untuk penanganannya Langsung segera Hal-hal apa saja yang Untuk penanganan ikan diskus gagal adaptasi Ada tiga Yang pertama Menggunakan Methyl blue Yang kedua Menggunakan garam ikan Dan yang ketiga Wajib menggunakan heater Kalau heater ini saya menggunakan yang 50 watt Karena akuarium saya Berukuran 80 Panjangnya ya Kita langsung saja Kita langsung saja Untuk Biter Di setting 32 ya 32 Kemudian Untuk garam ikan sendiri Saya menggunakan Takarannya Dua Dua genggam ya Agak banyak Lihat Lihat Kemudian Untuk Methyl blue Ini gunanya Sebagai Bisa menyembuhkan Inifeksi kulit Luka pada ikan Kemudian Lecet pada ikan Mata ikan katarak Dan berselaput Kemudian White spot Atau ada bintik hitam Di ikan diskus Dan bisa Menghilangkan Jamur Pada ikan diskus Untuk takarannya sendiri 5 mili ya Jangan banyak-banyak Baca dulu Pada ikan Sudah Bisa dilihat Ini Ikan diskus Yang gagal adaptasi Jadi Ikan diskus sering bergelombol Di pocok akwarium bareng-bareng Itu menyebabkan Teman-temannya juga akan Ikut-ikutan Jadi Untuk cara penyegahannya Menggunakan tadi Cara penyegahan Ikan diskus gagal adaptasi Yang pertama Menggunakan Garam ikan Yang kedua Menggunakan water heater Dan yang ketiga Pastinya menggunakan Obat Methyl blue Bisa dilihat Ini ciri-cirinya Ini ikan baru saya beli Minggu lalu Dan sepertinya Proses aklimatisasi saya Kurang berhasil Jadi Saya tambahkan Obat-obatan tadi Lihat Ini ciri-ciri Ikan yang gagal adaptasi Semoga Dalam tiga hari ke depan Ikan diskus saya Bisa Segar Dan sehat kembali Mari kita lihat Bersama-sama Untuk heater Saya menggunakan Merk Amara 50 Watt Bisa dilihat Ini Sudah menyala Tuh Sudah menyala Untuk Heater sendiri Itu Otomatis Ketika Suhu pada air Itu Dingin Nanti Heater ini Akan bekerja Otomatis menyala Tapi Bila suhu air Sudah mulai Agak hangat Otomatis Heater ini Akan mati sendiri Ini Ikan Diskus saya Yang gagal adaptasi Dia memojok Ada berapa Ada dua ekor Kemudian Dilanjutkan Di pojok sini Juga ada Ini juga termasuk Gagal adaptasi Sirip pada Menguncup Tidak bisa mekar Seperti sebelumnya Nah ini Mayoritas ya Ikan saya Kena gagal adaptasi Saya dilihat Semalam Ikan diskus saya Sudah tidak bisa makan Nafsu makan berkurang Bisa dilihat Ini juragan Saya kasih makan Cacing beku Tapi Tidak dimakan Sama sekali Nafsu makan berkurang Untuk penanganannya Segera saja ya Karena Untuk Penyakit ini Atau gagal adaptasi Ikan diskus ini Bisa menyebabkan Kematian pada Ikan diskus Bisa dilihat Ini kulit-kulitnya Sudah mulai mengering Nih Matanya juga Agak berselaput Bisa dilihat Ini ciri-ciri Ikan diskus Yang sakit Siripnya pada Menguncup Tidak bisa mekar Semoga video ini Dapat menginspirasi Juragan-juragan Khususnya Para pecinta Ikan diskus Bagaimana Cara Mengobati Ikan diskus Yang jamuran Atau gagal adaptasi Nih Saya akan Coba cek Untuk TDS Nya Ini Lihat Ini Nah Bisa dilihat Ya Juragan-juragan Karena Tadi saya Sudah Menggunakan Garam Dengan Ukuran yang Banyak Jadi TDS Langsung Naik Menjadi 504 Untuk Ikan diskus Baiknya Memang Menggunakan TDS Air Itu Di bawah 100 Kecuali Untuk Ikan diskus Yang sakit Itu Wajib Menggunakan Garam Air Karena Garam Air Itu Dapat Menyembuhkan Ikan diskus Dari Penyakit Mata Katarak Gagal Adaptasi Dan Juga Jamur Atau White Spot Pada Ikan Diskus Selain Garam Ditambah Juga Water Heater Yang Disetting 32 Derajat Dan Pastinya Obat Methil Blue Saya Selalu Menggunakan Methil Blue Ini Karena Untuk Saya Ini Sudah Cocok Banyak Ikan diskus Saya Yang Sembuh Menggunakan Methil Blue Ini Dengan Takaran Yang Tepat 5 Mill Atau 1 Tutup Botol Baik Jurakan Jurakan Ku Sampai Disini Dulu Dan Nantikan Video Update 3 Hari Selanjutnya Ikan Diskus Saya Semoga Cepat Sembuh Selamat Pagi Dan Selamat Hari Minggu Jurakan Jurakan Ku Kita Lihat Reaksi Garam Ikan Dan Obat Methil Blue Tadi Reaksinya Untuk Diskus Yang gagal Adaptasi Bisa Dilihat Jurakan Jurakan Ikan Diskus Sudah Mulai Nampak Gerak Gerak Dan Tidak Bergerombol Jadi Sudah Ada Aktivitas Untuk Ikan Diskus Pelan Pelan Garam Ikan Dan Obat Methil Blue Bekerja Mengobati Ikan Diskus Yang Gagal Adaptasi Sepertinya Obat Bekerja Cepat Ikan Diskus Sudah Mulai Nampak Ada Pergerakan Dan Sudah Mulai Berenang Kesana Kesini Tidak Bergerombol Lagi Dan Sepertinya Ikan Diskus Suka Dengan Air Yang Hangat Sekarang Ikan Diskus Mendekati Heaternya Semoga Dengan Adanya Heater Saya Setting 32 Derajat Mempercepat Pemulihan Ikan Diskus Yang Gagal Adaptasi Dan Ada Tanda Diskus Berjamur Ada Satu Ikan Diskus Yang Malah Tertidur Di Pojok Kanan Semoga Segera Pulih Seperti Teman Teman Yang Lain Kita Lihat Bersama Ya Juragan Reaksi Water Heater Ditambah Obat Methilin Blue Dan Juga Garam Ikannya Jika Juragan Juragan Memiliki Pengalaman Cara Menangani Ikan Diskus Yang Gagal Adaptasi Bisa Tulis Di Kolom Komentar Dan Kita Bisa Sharing Bersama Bagaimana Cara Merawat Ikan Diskus Agar Tetap Sehat Dan Dapat Dilihat Ikan Diskus Dengan Lincah Perkerakannya Kita Up Timas Taylor Tiran Timas Tiran Tiran Tara Tiran 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ikan diskus saya yang saya obati ini. Doakan ya juragan-juragan agar ikan diskus saya kembali sehat seperti sebelumnya. Terima kasih telah menonton video sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pirsani Aquatic Youtube. Khususnya mereview ikan diskus Indonesia. Terima kasih.